Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan tutorial WordPress kita kali ini membahas mengenai plugin di dalam WordPress jadi dengan plugin ini kita bisa meningkatkan kemampuan maupun efektivitas dari blog atau website kita ini merupakan salah satu keunggulan dari WordPress jadi para pengguna atau dan juga developer WordPress sudah membuat banyak sekali bahkan hingga ratusan plugin dalam berbagai kategori yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita tentu saja kita disini harus memilih plugin yang memang benar-benar kita butuhkan karena jika terlalu banyak memasang plugin maka WordPress kita akan berjalan dengan lebih berat dan juga mengakibatkan kinerja dari blog atau website kita menjadi lambat dan juga dalam memasang plugin ini kita juga harus berhati-hati karena tidak semua plugin ini kompatibel dengan versi WordPress baik baik itu yang versi lama ataupun yang versi terbaru jadi sebelum kita memasang plugin sebaiknya Hai saya sarankan untuk melakukan testing di di apa di di localhost atau juga melakukan testing di blog blog yang 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 belum dipublish atau dalam artian blog itu hanya sebagai blog uji coba saja Hai dalam pembahasan ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menginstalasi plugin tersebut memasang yang baik itu secara otomatis ya jadi melalui WordPress melalui WordPress nya langsung ini Hai keunggulan ini fitur ini baru ada setelah WordPress versi tiga jadi kita bisa langsung memasang plugin melalui WordPress nya kemudian juga fit bagaimana kita disini kita akan membahas juga bagaimana memasang secara manual kemudian juga membahas mengenai update plugin dan beberapa rekomendasi plugin diantaranya disini yaitu WordPress importer akismet all-in-one seo-pack ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kinerja search engine untuk mengenali website kita kemudian Hai kemudian juga ini ada contact form 7 ini di plugin yang digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat salah satunya adalah contact form atau feedback form atau support form atau platform lainnya yang nantinya ini dapat digunakan saat pengunjung kita mengunjungi website kita dan akan menghubungi kita atau akan memesan order tertentu itu tinggal mengisi contact form yang bisa kita customize dan dari isian contact form itu akan masuk ke dalam email kita maupun juga ke dalam email pengunjung website atau blog kita dan juga ini bisa ditambahkan dengan capca capca itu yaitu agar pengisian formulir formulir yang yang berada di dalam web kita ini Hai tidak digunakan atau di otomatisasi oleh mesin-mesin Hai yang ber yang berada di dalam yang berada di internet sehingga akan mengakibatkan banyak spam maka kita bisa menggunakan menggunakan capca yaitu pengisian Hai Hai otorisasi Hai sehingga meminimalisir eh spam spam yang Hai menggunakan form form atau formulir formulir yang ada di blog kita Hai itu rekombinasi plugin yang terpenting sedangkan dan ada beberapa lainnya yaitu Hai plug-in tambahan yang bisa kita tambahkan yaitu WP pro quiz ya ini yaitu plug-in untuk menambahkan fungsi-fungsi quiz atau juga survei di dalam website kita kemudian ada juga web plug-in WP admin customize yaitu ini untuk mengkustomasi mengkustomisasi admin panel jadi tampilan-tampilan admin panel itu bisa kita kustomisasi sehingga user-user lainnya tidak bisa melihat sebetulnya menu-menu di dalam WordPress kita itu seperti apa ini bisa kita customize kemudian juga plug-in YouTube yaitu untuk memasukkan video dengan mudah ke dalam Hai blog kita Hai terutama di posting Hai atau di sidebar Hai kemudian juga kita akan Hai membahas atau minta ini rekombinasi plugin ya yaitu embed RSS yaitu memasukkan RSS eh ke dalam posting jadi ini tanpa tanpa tidak jadi kita tambahkan RSS ini di dalam posting biasanya kan RSS itu berada di dalam sidebar kemudian juga ee lagi tambahan yang cukup useful atau berguna ini yaitu BB press yaitu sebuah plugin untuk forum ee di wordpress pakin ini adalah buatan dari team wordpress kemudian juga apabila kita ingin menambahkan fungsi fungsi social networking kita bisa tambahkan plugin plugin bodypress ya gimana plugin plugin bodypress ini juga memiliki sub-plugin ya jadi merupakan kemudian beberapa developer menambahkan juga plugin plugin tambahan untuk bodypress sehingga lebih lagi lebih istilahnya mungkin kinerjanya maupun efektivitasnya lebih baik lagi yaitu plug-in BP registration kemudian BP provisor bodypress activity privacy bodypress my mood ini untuk menambahkan fungsi-fungsi emotion di dalam bodypress kemudian bodypress sosial ini jadi bisa seperti apa seperti Facebook kemudian juga fungsi invite invite anyone juga ini merupakan plug-in untuk melakukan invite seperti ada di Facebook kemudian juga karena ada ada kita nanti pada tutorial berikutnya kita akan mempelajari juga mengenai apa itu wordpress multisite disini saya membahas sekilas mengenai wordpress multisite yaitu kemampuan wordpress kita cukup menginstall satu wordpress jadi satu satu aplikasi wordpress kita install di domain utama otomatis apabila kita ingin melakukan instalasi di subdomain lainnya kita tidak perlu lagi melakukan instalasi wordpress jadi wordpress secara otomatis akan membuatkan subdomain berikut juga plugnya untuk wordpress multisite ini beberapa plug-in yang yang harus ditambahkan itu diantaranya yaitu exclude plug-in itu juga untuk jadi plug-in plugin mana saja yang boleh ada di user jadi di user subdomain jadi di admin subdomain itu apa saja yang boleh kemudian juga plugin newblock default jadi bagaimana nanti pengaturan pada saat user ini baru meng-create situsnya kemudian juga site-wide admin header footer itu untuk merubah header atau footer di wordpress multisite kemudian juga disini ada plugin yang disebut dengan user role editor yaitu menambah kemampuan untuk pembagian hak access atau kita juga bisa mengedit hak access role dari wordpress itu sendiri baiklah kita kita ke bagian plugin disini kita lihat nah disini tercantum ini ada plugin akismet plugin hello dolly ini plugin contok jadi tidak digunakan kita bisa menghapusnya kita hapus saja dulu ini tinggal akismet dan pengimpor wordpress untuk mengaktifkan plugin kita tinggal klik aktifkan otomatis plugin ini telah aktif jadi plugin akismet ini telah aktif kemudian juga sesuai dengan pluginnya tergantung dari fungsi-fungsi dari pluginnya kita bisa mengaktifkan akun akismet nah disini untuk akismet itu berfungsi fungsi dari akismet yaitu untuk meminimalisir komentar-komentar yang dikirim yang dikirim oleh orang jadi oleh pengunjung situs kita yang yang sifatnya bersifat sampah jadi kita tidak perlukan karena banyak sekali pengunjung-pengunjung atau mesin-mesin robot yang memasukkan komentar maka kita bisa minimalisir dengan akismet ini namun sebelumnya kita harus memiliki memasukkan memiliki akismet kita bisa mengambil kuncinya dengan mengklik ini ambil kunci api anda kita buka saja ini nah sebelumnya kita harus mendaftarkan disini kita harus mendaftarkan kita harus menjadi user dari wordpress itu sendiri untuk bisa mendaftarkan api dari wordpress kita lanjutkan saja kebetulan kita sudah memiliki api nya kita masukkan ini api nya proses ke server akismet nah disini kita disini ada pengaturan yaitu ini kunci api ini bisa didapatkan tadi melalui situs akismet kemudian juga disini ada ketegasan disini yang terpenting adalah ketegasan yaitu apakah kita akan membuang spam yang spam terburuk dan terulet secara diam-diam agar saya tak pernah melihatnya lagi atau selalu masukkan spam ke folder spam untuk saya pinjau folder spam ini otomatis akan terhapus setelah 15 hari kita menggunakan sini saja kita simpan otomatis kita sudah mengaktifkan akismet kemudian apabila kita ingin menambahkan lagi plugin secara otomatis kita bisa tambahkan dari sini ini apabila kita ingin melakukan instalasi secara otomatis kita bisa cari dulu misalkan plugin yang ingin kita tambahkan adalah all in one atau juga bisa kita memilihnya dari istimewa atau yang populer kita cari saja disini nah ini ada all in one slpack kita bisa install install sekarang oke nah kemudian kita tinggal aktifkan saja nah ini otomatis sudah plugin tersebut sudah terinstall umumnya plugin itu berada disini di pengaturan seperti akismet ini ada berada di pengaturan atau juga bisa berada di perkakas seperti tadi wordpress importer itu berada di perkakas di kelompok grup perkakas namun untuk plugin plugin tertentu dia membuat menu sendiri di bagian sidebar seperti all in one SEO pack ini membuat menu sendiri nah kita klik saja nah disini kita enable ini jadi untuk original title segala macam nah ini kita bisa melakukan editing untuk home title ini fungsi-fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja search terhadap search engine jadi search engine akan lebih mudah mengenali website kita dan kita bisa membidik keyword-keyword tertentu dengan dengan plugin all in one SEO ini untuk informasi mengenai fungsi fungsi-fungsi dari plugin ini kita bisa lihat langsung melalui melalui situsnya nah ini ini ada support forum jadi disini nah ini sample plugin strip support nah disini dijelaskan forum yang menjelaskan tentang kemampuan SEO dari plugin all in one SEO ini atau juga secara garis besar kita bisa melihat dari wordpress org plugin kita klik aja sini misalnya kita cari all in one SEO nah disini jadi disini ada keterangannya bahwa plugin ini adalah wordpress SEO plugin yang otomatis bisa mengoptimiskan blog wordpress kita untuk search engine seperti google gitu ya nah ini bagaimana cara instalasinya juga dijelaskan disini itu apabila ingin apa melakukan instalasi secara manual untuk menggunakan plug-in plugin ini bila menginstall secara manual kita terlebih dahulu harus mendownloadnya seperti ini download kemudian kita simpan ini di dalam apa di dalam komputer kita baiklah apabila kita ingin menambahkan plugin secara manual kita harus memasukkannya melalui cpanel yaitu setelah kita masuk cpanel kita ke file manager kita buka file manager kemudian kita pergi ke directory percobaan sebagai tempat apa terinstall belajar.p3i.org.id kita ke directory percobaan kemudian kita ke directory wp content dan selanjutnya disini disini ke wp plugin nah disini ada 3 folder yaitu akismet yang tadi sudah kita pasang kemudian all in one seo pack yang kita masukkan kita pasang secara otomatis melalui wordpress kemudian wordpress importer kemudian apabila kita ingin memasukkan secara manual kita harus melakukan upload disini melakukan upload nah untuk melakukan upload ini kita harus melihat dulu di komputer kita apakah sudah ada file plugin yang ini tersedia jadi kita mendownloadnya melalui situs wordpress.org menu jadi ini ada beberapa plugin yang tersedia yaitu pwpress kemudian contact form mbtrss invite anyone wupulse youtube dan sebagainya untuk memudahkan kita dalam memindahkan plugin plugin ini ke web hosting kita kita pilih saja semuanya kemudian kita lakukan compress compress bisa dengan alat bantu compress ini harus dalam format zip format zip agar bisa di ekstrak oleh cpanel oke nah ini ini file filenya yaitu sebesar 9 mega kemudian kita kembali lagi ke browser kemudian kita ke cpanel file manager kemudian kita upload disini nah kita pilih filenya tadi ada di id plugin kita upload nah ini apabila kita melakukan instalasi plugin secara manual tadi ini sedang dalam proses sekarang kita lihat disini ya kita kembali lagi nah disini hanya tersedia 3 plugin saja all in one akismet maupun pengimport wordpress ya 99% 100% maka plugin yang kita upload ini sudah lengkap kemudian kita bisa kembali lagi ke file manager nah disini otomatis ini ada nah ini tinggal kita extract disini extract nah kita relate saja nah ini menjadi banyak folder diantara isi-isi folder ini yaitu plugin plugin tersebut kita hapus dulu zip nya kemudian kita kembali ini posisi hanya ada 3 plugin kalau kita refresh maka akan banyak plugin yang tersedia nah disini semuanya plugin tersedia tanda biru menyatakan bahwa plugin ini aktif sedangkan tanda putih ini menyatakan bahwa plugin itu belum kita aktifkan kita bisa mengaktifasi plugin ini dengan mengklik aktifkan demikian pembahasan mengenai plugin kali ini terima